Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur rawan kecelakaan Jadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Seorang wanita pengendara motor yang berprefesi sebagai buruh pabrik meninggal di lokasi setelah terlindas truk pengangkut kasur. Seorang pengendara sepeda motor bernama Eka Rustianawati, 36 tahun, warga Ciwalirang, Desa Jatimulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, yang berboncengan dengan ibunya, Husnul Hotimah, meregang nyawa dalam kecelakaan di Jalan Cadas Pangeran, wilayah Desa Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Korban meninggal setelah sebelumnya diduga terlindas truk pengangkut kasur dengan nomor polisi D9994AA yang dikendarai okap Kismoyo. Korban yang berboncengan dengan ibunya tersebut merupakan buruh pabrik yang akan berangkat kerja. Sementara itu, sang ibu menangis histeris dan sangat syok melihat kondisi anaknya. Menurut keterangan sopir okap Kismoyo, dirinya sebelumnya tidak mengetahui ada sepeda motor di samping truk yang ia kendarai. Namun terasa ada yang mengganjal pada bannya. Setelah itu, ia melihat korban yang berboncengan tergeletak di jalan bersama sepeda motornya. Nah, kita itu langsung memposisi pinggir. Ada yang ngasih tahu dari belakang mas, itu posisi motor jatuh masuk mobil kamu. Loh, kita juga tidak tahu siapa-siapa saja sih. Belakang 12. Itu pengendara motor, boncengan apa sendiri? Boncengan, katanya mekerja ke ATK. Korban kondisinya gimana kan? Ini nggak, ini nggak, ini nggak, ini kepalanya. Haa? Blindes. Korban pun langsung dibawa ke puskesmas Tanjung Sari untuk dilakukan pemeriksaan medis. Sementara sopir truk dan sepeda motor korban diamankan petugas saat lantas Polres Sumedang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan mengumpulkan keterangan sopir serta saksi di lokasi kejadian. Diki Guntara, Bandung TV